K. Polri Jenderalistio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi di Jababeka Convention Center Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi. Selain memastikan percepatan program vaksinasi, K. Polri juga menggelar rapat terbatas virtual dengan Presiden Joko Widodo. K. Polri menyampaikan pencapaian vaksinasi serentak di 36 provinsi mencapai angka 1.100.656 orang, terdiri dari 836.000 dosis vaksin pertama serta 264.600 dosis kedua, sedangkan di Kabupaten Bekasi pada vaksinasi tersebut mencapai 10.000 orang. Diharapkan dengan percepatan vaksinasi terutama bagi lansia dan anak, mampu mencegah penularan COVID-19 varian Omikron, yang saat ini sudah melebihi puncak pada varian Delta yang lalu. Mampu mencegah penularan COVID-19 varian Omikron, yang saat ini sudah melebihi puncak pada varian Delta yang lalu. Mampu mencegah penularan COVID-19 varian Omikron, yang saat ini sudah melebihi puncak pada varian Delta yang lalu. Mampu mencegah penularan COVID-19 varian Omikron, yang saat ini sudah melebihi puncak pada varian Delta yang lalu. Mampu mencegah penularan COVID-19 varian Omikron, yang saat ini sudah melebihi puncak pada varian Delta yang lalu. wasbody 살ang penularan COVID-19 varianWAY. Stoknya dalam kerenangan ini sekali lagi saya dorong para masyarakat bagi yang belum pakai telah bergerak bertang, sering diasak-benderungan yang dih spelluro tempat yang disiakan bahwauti Provinsi,ubsen, Masih-masih, baik dari pertama, dosis kedua, dan kemudian dosis ketiga. Terusnya bagi lantian ini betul-betul bisa terselahkan dengan baik. Umur? Saya ibu, umur 52. Pertesehatan, supaya sehat, jaga-jaga, ikutnya tanya. Kan sekarang udah ada apa namanya? Omikron. Nanti takutnya datang hati Bapak Kron. Kemarin kan baru anak, ya mungkin ya. Ini sih corona kemarin, aku sampai vaksin satu, sampai vaksin dua, udah ada vertifikannya, bawa. Makanya suruh vaksin lagi ketiga, ya saya turut-turut. Buat antisipasi ya, Bu? Iya lah. Dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo menyampaikan agar seluruh jajaran Polri dan TNI bersama Forkopimda selalu menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.